Kepala Lolit Kambing Potong kunjungi Balai Ternak Basnas Tanah Datar. Kepala Lolit Loka Penelitian Kambing Potong Puslitbang Peternakan Kementerian Pertanian Dr. Insinyur Vera Mahmilia MP mengunjungi Balai Ternak Basnas Balimbiang Sayo di Nagari Balimbiang, Kecamatan Rambatan pada Jumat 24 Desember 2021. Yasmansa SAG MPD Ketua Basnas Tanah Datar mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim Ketua Lolit dan berharap kunjungan ini mampu membangkitkan semangat anggota kelompok Balai Ternak Balimbiang Sayo. Yang dilakukan oleh Basnas berdampaklah kepada kawasan. Jadi mengentaskan kemiskinan, orang miskin berubah menjadi muzaki. Jadi di sini ada 15 orang mustahik yang kita letakkan di sini dengan sistem manajemen yang sudah kita mulai. Sementara itu, Dinas Pertanian Tanah Datar yang diwakili Kabit Peternakan dan Keswan, Dr. Hewan Faria Warfis, MECDF mengapresiasi program Basnas Tanah Datar. Artinya, kalau Bapak-Ibu sekalian mengharapkan dana dari pemerintah, artinya dari Pemda, sangat sulit sekarang. Karena memang keterbatasan dana untuk Bapak-Ibu. Dalam sambutannya, Ketua Lolit Kambing Potong, Dr. Insinyur Vera Mahmilia MP menyampaikan alasan dipilihnya kelompok Balimbiang Sayo sebagai sentra pengembangan kambing burka karena kondisi alam yang cocok dan melimpahnya pakan ternak. Jadi setelah melewati itu, ternyata memang daerah inilah yang sangat potensi untuk kita kembangkan ternak kambing. Itu lokasinya, petani peternaknya, dan mungkin keinginan untuk peternak kambing. Jadi artinya potensinya memang datunya ke sini, itu di Balimbiang. Dari Tanah Datar, Domi Agustina, ESA TV, mengabarkan.